Jalan penghubung antara desa Bojong Kalong Bojong Sari dan Sukamaju kecamatannya Lindung Kabupaten Sukabumi longsor akibat tergerus arus sungai Citalahap yang meluap. Akibatnya jalan yang berada di kampung Lebak Muncang desa Bojong Sari yang menghubungkan tiga desa tersebut nyaris terputus sehingga tidak bisa dilintasi oleh kendaraan roda 4. Selain itu pengendara roda 2 harus ekstra hati-hati dalam mengendarai kendaraannya karena kondisi jalan sudah rawan runtuh dan kondisi tanah yang labil. Ironisnya jalan dengan lebar 3 meter ini merupakan satu-satunya akses jalan yang bisa dilalui warga dalam melakukan aktivitas kegiatan sehari-hari. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan secepatnya karena perekonomian antar desa menjadi terhambat. Kalau tidak ada yang ngasih tahu, kalau tidak ada yang ngasih tahu saya tidak berani. Salah seorang pengguna jalan, Hermansyah berharap pemerintah segera memperbaiki karena jalan tersebut merupakan satu-satunya akses jalan ke desa. Menurut petugas BPBD Kabupaten Sukabumi, jalan tersebut sudah tidak bisa dilewati kendaraan roda 4 hanya roda 2 yang bisa melewati itu pun harus sangat berhati-hati. Untuk sementara ini memang kendaraan roda 4 tidak bisa dilalui hanya bisa dilalui untuk kendaraan roda 2 saja untuk jembatan Bojongsari. Dan jembatan ini memang penghubung tiga desa, desa Bantar Kalong, Bojongsari, Sukamaju, eh Bojongkalong, Bojongkalong, Bojongsari, Sukamaju. Terputus itu Pak? Belum, belum terputus, hanya memang terancam. TPT-nya tergerus air. Meskipun tidak bisa dilewati kendaraan roda 4, namun masih ada pengendara yang tetap nekat melintasi jalan tersebut. Padahal hal tersebut sangat berbahaya jika sewaktu-waktu jalan tersebut ambrol.